Injil kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Matius, pasal 9, ayat 1 hingga 17. Mari bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanya oranglah kepadanya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang alitaurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Maaf, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu, Takut, lalu memuliakan Allah, Yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius, Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal itu, Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, Tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah erti firman ini. Yang ku kehendaki, Ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang, Bukan untuk membangil orang benar, Melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanis kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita, Selama mempelai itu bersama mereka, Tetapi waktunya, Akan datang mempelai itu diambil dari mereka, Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun, Menambalkan secari kain, Yang belum susut pada baju yang tua, Kerana jika demikian, Kain penambal itu akan mencabik baju itu, Lalu makin besar koyaknya. Begitu pula anggur yang tidak diisikan, Kedalam kantong kulit yang tua, Kerana jika demikian, Kantong itu akan koyak, Sehingga anggur itu terbuang, Dan kantong itu pun hancur, Tetapi anggur yang baru, Disimpan orang dalam kantong yang baru pula, Dan dengan demikian, Terperlihara kedua-duanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Macam kurang semangat nih. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Haleluya. Jadi sebenarnya saya juga mengucap syukur kepada Tuhan, Kerana diberi kesempatan kali ini untuk mengongsikan kotba di rumah doa. Biasanya saya selalu banyak melibatkan diri untuk berkotba di PJE. Tapi kali ini, Ya puji Tuhan saya diberi kesempatan sekali lagi, Untuk mengongsikan firman Tuhan, Yang saya pikir mungkin tidak asing bagi kita. Jadi pada pagi hari ini, Kita juga sedia maklum, Dimana gereja kita sudah mengambil satu Injil, Untuk kita kupas, Untuk kita pelajari, Untuk kita sama-sama untuk renungkan. Dan kita telah mengambil Injil Matius. Oke, Injil Matius yang kita telah ambil. Dan saya pikir, Injil Matius ini adalah merupakan satu, Satu Injil yang, Apa? Yang cukup baik. Dan, Ianya sangat begitu, Serasi untuk dipelajari, Untuk kita membentuk sebagai sebuah gereja sel yang kuat. Injil Matius sebenarnya, Dia bukan sahaja ingin mau menyatakan tentang, Siapakah Mesias. Oke, Tetapi Injil Matius juga sebenarnya, Ada banyak unsur-unsur rohani, Yang dapat kita pelajari, Dan juga dapat kita terapkan, Di dalam gereja kita, Dan juga di dalam jemaat kita, Bahkan dapat kita gunakan, Untuk bertumbuh, Gereja-gereja di abad yang ke-21. Dan pada pagi hari ini, Saya akan berkotba, Di dalam Injil Matius, Pasal yang ke-9, Ayat 1 hingga 17. Oke, dan, Sedikit definisi tentang, Tentang Matius ini, Nah, Matius ini, Di dalam ayat ini, Sebenarnya ada menceritakan beberapa perkara, Yang saya pikir, Semua kita sudah mengetahui ceritanya. Oke, Di dalam ayat ini, Di mana disana ada menceritakan, Tentang orang lumpuh, Yang disembuhkan Tuhan. Ada juga yang menyentuh tentang, Apa? Yang menyentuh tentang, Matius. Oke, Matius sebagai seorang pemungut cukai. Ayat ini, Saya rasa mungkin kamu sudah dengar, Banyak kali, Betul tidak? Tidak. Mungkin kamu juga sudah pernah dengar, Sewaktu KKR, Dan juga kotba-kotba kita sebelum ini. Kalau kamu tanya kepada saya, Petikan ini, Saya sudah dengar, Sejak saya daripada sekolah minggu lagi. Oke, Sejak saya daripada sekolah minggu lagi, Saya sudah mendengar, Didedahkan dengan ayat ini, Tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Betul tidak? Semua kamu pasti tahu, Tentang cerita, Tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Betul? Kita semua sudah tahu, Dan apabila kita mendengar, Topik ini, Apabila kita melihat orang lumpuh ini, Selalunya kita itu lebih tertumpu, Kepada orang lumpuhnya. Betul tidak? Kita lebih tertumpu, Kepada orang lumpuhnya, Bahkan kita tahu, Bagaimana kesembuhan orang lumpuh itu terjadi. Tetapi, Apa yang saya ingin terangkan, Pada pagi hari ini adalah, Apa? Prosesnya. Oke, Prosesnya, Kesembuhan, Mujizat Tuhan itu terjadi, Itu punya proses, Kesembuhan ilahi, Yang terjadi di dalam Matius ini, Itu mungkin terjadi sekitar, Mungkin mengambil masa dalam 5 hingga 10 minit. Tetapi prosesnya, Untuk terjadinya mujizat ini, Itu mengambil masa yang cukup panjang. Oke, Dan inilah yang saya ingin bahaskan, Untuk kita dapat melihat, Jauh lebih dalam, Bagaimana mujizat Tuhan itu bisa terjadi, Itu ada prosesnya. Nah, Kalau kita lihat, Di dalam poin saya yang pertama, Di mana disana di atas taju itu, Ayo bersama-sama saya, Kita katakan, Satu, Dua, Tiga. Yesus penyembuh teragung. Wah, Ini macam kurang semangat. Satu, Dua, Tiga. Yesus penyembuh teragung. Teragung. Mari kita lihat ayatnya, Dalam Matius pasal, Pasal sembilan, Ayat dua, Lima hingga enam. Mari kita baca sama-sama, Satu, Dua, Tiga. Maka dibawa oranglah kepadanya, Seorang lupu yang terbaring, Di tempat tidurnya, Ketika Yesus melihat iman mereka, Berkatalah ia kepada orang lupu itu, Percayalah, Hai anakku, Dosamu sudah diampuni. Manakah lebih mudah mengatakan, Dosamu sudah diampuni, Atau mengatakan, Bangunlah dan berjalanlah, Tetapi supaya kamu tahu, Bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Lalu berkatalah ia kepada orang lupu itu, Bangunlah, Angkatlah tempat tidurnya, Dan pulanglah ke rumahmu. Nah, Kalau kita membaca di dalam ayat ini, Di mana, Di dalam cerita ini, Sebenarnya, Sewaktu Yesus kembali ke Kapernaum, Oke, Sewaktu Yesus kembali ke Kapernaum, Sebenarnya, Ramai orang yang sedang menantikan, Kedatangannya, Kalau kita membaca, Ayat-ayat sebelumnya, Di atasnya itu, Sebenarnya, Ramai orang yang sedang, Menunggu-nunggu Yesus, Untuk datang, Mereka hanya mendengar, Kesaksian-kesaksian Yesus, Bahwa penyumbuhan, Diadakan di sana sini, Dan, Sewaktu mereka tahu, Bahwa Yesus ingin kembali ke kotanya, Yaitu ke Kapernaum, Orang menanti-nantikan dia, Oke, Nah, Orang ingin mau melihat sendiri, Mata dengan mata, Siapa ini, Siapakah dia, Siapa pribadi ini, Yang kita seringkali dengar, Bahwa penyumbuhan dilakukannya, Di sana sini, Oke, Dan, Pada waktu ini, Yesus sangat viral, Kalau kita melihat, Di dalam petikan ini, Orang yang datang itu, Adalah bukan sejak orang-orang, Daripada Kapernaum, Tapi orang yang datang itu, Adalah di sekitar Kapernaum itu, Mereka datang, Dan ingin mau melihat, Siapakah dia, Yang bisa melakukan penyumbuhan, Jadi, Di dalam cerita ini, Di dalam kisah ini, Sewaktu Yesus masuk, Apa dia katakan, Maka dibawanya lah, Seorang lumpuh yang terbaring, Seorang lumpuh, Yang ter, Yang terbaring, Ada seorang lumpuh, Yang terbaring, Dan, Sewaktu Yesus masuk, Orang lumpuh ini, Dia tidak dapat bergerak, Untuk mempertemu dengan Tuhan, Karena pada waktu itu, Keadaan di sana, Sangat sibuk sekali, Sampai mereka tidak boleh menembusi, Dan pada waktu itu juga, Ada empat orang, Di dalam cerita ini, Ada empat orang hero, Yang cuba, Menolong, Apa, Menolong orang lumpuh ini, Untuk dibawa kepada Yesus, Dan, Menurut cerita ini, Mereka cuba, Plan mereka yang pertama itu, Mereka cuba untuk menembusi, Pintu depan, Tetapi mereka tidak dapat, Oke, Dan, Mereka menggunakan, Plan mereka yang kedua, Oke, Dimana plan mereka itu, Adalah dimana mereka berusaha, Untuk membawa, Orang lumpuh ini, Harus naik, Pegi ke atas, Apa, Atas bumbung, Mereka naik ke atas, Ini plan mereka yang kedua, Ini plan B mereka, Dan, Cerita ini, Mereka berjaya, Melalui plan yang kedua, Saya rasa lah kan, Saya rasa, Kalau mereka tidak dapat, Plan yang kedua, Mungkin mereka punya, Ada plan yang ketiga, Mungkin lah, Ini saya punya andayan, Sewaktu saya membaca ini, Puji Tuhan, Plan mereka ini berjaya, Saya rasa mungkin, Plan mereka yang ketiga, Pasti ada, Sekiranya tidak berjaya, Tetapi plan mereka yang kedua, Itu berjaya, Mereka naik ke atas, Dan mereka, Apa itu, Mereka membuka atap, Dan mereka menurunkan, Mereka menurunkan, Apa, Orang lumpuh ini, Di tengah, Tengah, Yesus berdiri, Dan, Apa dikatakan di sana, Apa, Yesus melihat, Iman mereka, Oke, Yesus melihat, Iman mereka, Iman siapa yang dilihat, Iman, Keempat orang ini, Dan mungkin juga, Iman, Orang lumpuh ini, Oke, Dan Yesus melihat, Iman mereka, Saya teringat, Sebenarnya, Sewaktu saya membaca ini, Saya teringat, Yokobus 2, Ayat 26, Oke, Di sana dikatakan, Bahwa iman, Tanpa perbuatan, Hakikatnya adalah, Mati, Iman tanpa perbuatan, Hakikatnya mati, Oke, Jadi, Maksudnya, Mereka yang berempat ini, Iman mereka itu hidup, Karena, Disusuli dengan perbuatan, Oke, Mereka beriman, Disusuli dengan perbuatan, Mereka, Mereka sanggup, Bukan mudah, Untuk mau naik atap, Bukan senang, Betul tidak, Bukan senang, Untuk mau pikul, Orang lumpuh, Naik pergi atas atap, Bukan mudah, Sampai di atap, Saya pun tidak tahulah, Alkitab, Tidak ada menyatakan, Sama ada mereka, Ada bawa hamarkah, Ada bawa tuku, Apa, Agar gajikah, Apakah, Saya pun tidak tahu, Bagaimana mereka, Boleh bongkar itu atap di atas, Betul tidak, Tetapi iman mereka, Itu hidup, Oke, Dan Yesus melihat iman itu, Wah, Hebat sekali, Maksudnya Yesus dapat melihat iman mereka, Dan, Sewaktu Yesus melihat iman mereka, Maka timbullah belas, Kasihan Tuhan, Maka timbullah belas kasihan Tuhan, Dan, Disinilah, Yesus, Melakukan penyembuhannya, Dan sewaktu Yesus melihat, Orang lumpuh ini, Apa tindakan Tuhan, Oke, Apa tindakan Tuhan, Tuhan melihat keperluan orang lumpuh ini, Dia tahu, Apa keperluannya, Dan dikatakan di sana, Dimana, Sewaktu dia melihat iman mereka, Maka Yesus mengatakan apa, Dosamu sudah di, Ampuni, Yesus memahami, Keperluan yang terbesar, Diperlukan oleh, Orang lumpuh ini, Dan dikatakan, Dosamu, Sudah di, Diampuni, Wah, Ini yang sangat luar biasa, Tuhan dapat melihat, Keperluan, Keperluan orang ini, Dan orang ini, Saya rasa lah, Oke, Saya rasa, Mungkin, Dia tidak juga ingin disembuhkan, Secara fizikal, Oke, Mungkin bagi dia, Yang penting, Tuhan dapat, Mengampuni saya pun, Sudah cukup, Itulah maka dikatakan disini, Bahwa, Tuhan melihat keperluannya, Tuhan tahu keperluannya, Apa yang dia perlukan, Yang pertama, Adalah pengampunan, Pengampunan dosa, Tuhan tahu, Dan Tuhan tahu, Hati-hati, Bagi kita yang hadir disini, Tuhan tahu keperluan kamu, Kita memerlukan pengampunan dosa itu, Seperti orang lumpuh ini, Oke, Seperti orang lumpuh ini, Sebelum Yesus menyembuhkan fizikalnya, Tuhan menyembuhkan, Apa yang ada di, Di dalam, Oke, Apa yang ada di dalam, Nah, Apa pelajaran rohani, Yang dapat kita terapkan, Di dalam gereja kita, Melalui cerita ini, Satu perkara yang saya pelajari, Ramai, Ada dua golongan, Ada dua golongan disini, Orang ramai, Ataupun empat orang ini, Oke, Ada dua golongan disini, Golongan orang ramai ini, Mereka tidak mempedulikan, Orang lumpuh ini, Mereka menganggap bahwa, Tuhan, Firman Tuhan, Itu semata-mata untuk mereka, Mereka tidak menghiraukan, Orang lumpuh ini, Ini golongan yang pertama, Golongan yang kedua, Ini adalah keempat orang ini, Mereka melihat bahwa, Orang lumpuh ini, Memerlukan kesembuhan, Orang lumpuh ini, Memerlukan pengampunan dosa, Yang harus dibereskan, Maka mereka, Berusaha untuk membawa, Orang lumpuh ini kepada Tuhan, Bagaimana dengan kita, Oke, Dimanakah, Golongan yang kita ada sekarang, Apakah kita di golongan, Orang ramai ini, Yang tidak memperdulikan, Orang yang memerlukan Tuhan, Orang yang memerlukan bantuan, Atau kita berada di golongan, Apa itu, Keempat orang ini, Yang melihat keperluan orang, Ini yang saya coba, Berfikir, Oke, Ada banyak orang di luar sana, Yang memerlukan kita, Yang memerlukan saya dan kamu, Betul tidak, Ada ramai, Coba lihat kerusi-kerusi kita, Yang kosong, Di kiri dan kanan kamu, Adakah orangnya ini, Kamu rasa, Adakah orangnya, Ada orangnya, Betul tidak, Ada orangnya sebenarnya, Dan tugas siapa, Tugas kita, Tugas saya dan tugas kamu, Kita yang harus memikul beban, Kita yang harus memikul menjadi, Seperti empat orang ini, Yang akan melihat keperluan orang, Yang untuk kita bawa, Datang kepada gereja kita, Untuk beribadah, Kepada, Kepada Tuhan, Oke, Tapi kalau kita menganggap, Bahwa firman Tuhan ini, Ke gereja ini adalah untuk aku, Oke, Ramai orang beranggapan seperti itu, Seperti firman itu untuk mereka, Bukan untuk mereka, Yang belum mengenal Tuhan, Kita usahakan, Sebentar tadi, Sewaktu bapak-bapak, Di apa, Disuruh berdiri, Saya lihat, Aduh, Sikitnya kita punya bapak, Oke, Saya rasa mungkin, Masih ramai lagi bapak-bapak, Yang ada di rumah, Nah, Jadi, Visi saya untuk, Untuk jemaat kita, Adalah, Saya ingin mau, Mencari, Orang lama, Oke, Itu adalah visi saya, Saya mempenuhkan, Kembali rumah doa ini, Seperti dulu kala, Dan, Apa misi saya, Saya ingin memburu, Orang-orang lama sekarang ini, Wah, Memburu ah, Saya ingin memburu, Orang-orang lama, Dan puji Tuhan, Ada beberapa orang lama, Yang saya sudah dapat tangkap, Dan ada beberapa lagi, Yang di dalam saya punya senarai, Saya ada telepon, Beberapa pemimpin sel, Saya katakan, Oke, Kalau ada di sana, Orang-orang yang veteran-veteran, Aku bilang, Hubungi saya, Kita akan, Pergi, Untuk melawat mereka, Oke, Kita ingin tarik, Bawa mereka kembali, Kepada Tuhan, Nah, Jadi inilah yang kita inginkan, Di mana posisi kita saat ini, Apakah kita hanya mementingkan, Firman Tuhan itu hanya untuk kita, Oke, Dan kita harus memikul, Satu tanggung jawab, Sebagai orang yang sudah percaya, Kepada Tuhan, Oke, Bukan bermaksud, Di saat kita sudah percaya Tuhan, Cukuplah, Tidak, Di saat kita sudah percaya Tuhan, Itu kita ada tanggung jawab, Kita ada tanggung jawab, Di saat kita sudah percaya Tuhan, Kita sudah mengenali Tuhan, Kita ada tanggung jawab, Kita harus, Sebarkan, Kepada orang lain, Bawa mereka untuk kembali kepada, Kepada Tuhan, Dan inilah, Karena Tuhan tahu, Bahwa mereka, Ada sesuatu yang perlu diselesaikan, Yaitu, Kehidupan, Dalaman mereka, Dosa mereka, Nah, Dan, Kalau kita lihat seterusnya, Dimana, Selepas Yesus menyembuhkan, Dosanya, Maka, Yesus mampu memberikan kesembuhan, Secara, Fizikal, Secara fisikalnya, Baru Yesus menyembuhkan dia, Jadi, Kalau saya lihat, Pekerjaan, Pelayanan Tuhan, Di dalam, Di dalam, Keempat Injil ini, Saya cuba selidik-selidik, Si Yesus menyembuhkan orang, Ternyata, Kedua perkara ini, Adalah satu package, Oke, Yesus menyembuhkan orang, Mengampuni dosa, Lepas itu, Dia menyembuhkan fisikalnya, Ini seperti satu package, Oke, Dan, Begini, Yang harus, Terjadi di dalam, Kehidupan kita sebagai, Orang yang percaya, Maka, Yesus menyembuhkan, Orang, Orang lumpuh ini, Setelah dosanya sudah diampuni, Maka tubuhnya, Di, Disembuhkan, Dan pada saat, Dia disembuhkan, Cerita seterusnya, Dia tidak disenangi lagi, Oke, Ada beberapa orang yang, Yang tidak begitu, Apa ya, Yang tidak begitu senang, Karena, Yesus menyembuhkan, Orang lumpuh ini, Kalau kita lihat disana, Para orang-orang, Apa itu, Imam-imam, Imam-imam, Agama ini, Mereka tidak senang, Apalagi Yesus mengatakan, Bahwa dosamu sudah diampuni, Sampai mereka katakan, Wah, Kau siapa ini, Oke, Kau siapa ini, Kenapa kau bisa, Mengatakan bahwa, Dosamu sudah diampuni, Sebab, Bagi, Bagi orang-orang, Farisi, Dan, Alih-alih agama ini, Mereka itu, Tertanam baik, Taurat, Di dalam fikiran mereka, Mereka tahu bahwa, Hanya Allah yang mampu, Mengampuni, Dosa, Jadi dia katakan, Kamu siapa, Kenapa kamu mandai-mandai, Boleh mengatakan bahwa, Dosanya itu sudah diampuni, Kamu siapa, Ini yang menjadi satu persoalan, Di dalam, Pemikiran, Orang-orang, Apa, Alih-alih taurat, Pada waktu itu, Dan orang-orang Farisi, Sebenarnya, Yesus ingin menyatakan, Kalau kita melihat, Terjemahan-terjemahan lain, Yesus ingin, Mau menyatakan, Kalau kamu mengatakan, Hanya Allah yang bisa, Mengampuni dosa, Jadi aku ini siapa, Kalau aku boleh mengatakan bahwa, Aku boleh mengampuni dosa, Akulah Tuhan itu, Oke, Itu yang cuba, Ditekankan, Tetapi, Orang-orang Farisi, Dan, Alih-alih taurat, Mereka tidak mengerti, Mereka tidak mengerti, Apa yang dimaksudkan Tuhan, Maksud Tuhan, Kamu tidak fahamkah lagi, Saya sudah menggunakan, Kuasa, Autoritasku, Menyembuhkan orang, Saya sudah menggunakan, Autoritasku, Melepaskan orang, Daripada, Kerasukan setan, Saya sudah menggunakan, Autoritasku, Untuk mengherdik danau, Dan danau pun dengar cakap, Dan saat ini, Saya menggunakan, Autoritas, Ilahiku, Yang tertinggi, Sehingga, Aku mengatakan, Dosamu sudah diampuni, Pun masih mereka tidak mengerti, Nampakkah, Yesus sudah menyatakan, Siapa dirinya, Di dalam, Di dalam abad yang ke-21, Orang-orang Kristian, Di dalam abad yang ke-21, Yesus sudah mati, Di atas kayu salib, Tetapi masih ramai lagi, Orang, Yang tidak mengerti, Tentang pengorbanan Tuhan, Ramai lagi, Orang-orang farisi, Dan alih-alih taurat, Di zaman abad yang ke-21 ini, Betul tidak, Ada orang-orang farisi sini, Ada juga, Dia ada datang gereja, Ada juga, Saya harap kita sini, Semuanya mengerti, Betul tidak, Ramai orang-orang farisi, Ramai orang-orang farisi, Yang saat ini, Walaupun mereka sudah melihat, Bahwa Yesus itu sudah mati, Dia itu sekali salib, Tetapi mereka itu, Tidak dapat masih menerima, Tentang perkara ini, Dan inilah, Yang harus kita kembalikan, Dan inilah, Kita punya prospek, Yang harus kita cari, Nah, Inilah yang Tuhan ingin nyatakan, Jadi setiap apa yang diperlakukan, Oleh Tuhan, Seringkali dipandang, Apa ya, Dipandang negatif, Ataupun, Ya dipandang negatif oleh, Oleh ahli-ahli taurat, Dan juga, Ahli-ahli agama pada waktu itu, Yesus adalah seorang penyembuh, Adalah seorang pribadi, Yang menyembuh, Yang apa, Penyembuh yang teragung, Dia dapat menyembuhkan, Bukan sahaja, Physical, Tetapi, Dia juga dapat menyembuhkan, Apa yang ada di dalam, Yesus mengetahui, Apa keperluan kamu, Yesus mengetahui, Apa keperluan jemaat kita, Dan apa yang sangat penting, Kesembuhan yang di dalam itu, Itu yang penting, Untuk, Yesus melakukan, Muzizat-muzizatnya, Nah, Kalau kita lihat poin yang kedua, Mari kita lihat poin yang kedua, Yaitu, Yesus adalah sahabat, Yang, Terhebat, Yesus adalah sahabat yang terhebat, Mari kita lihat dalam ayatnya, Pasal 9, Ayat 13, Pasal 10, Hayat, Matius 9, 10 hingga 13, Mari kita baca sama-sama, Satu, Dua, Tiga, Kemudian, Ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungu cukai, Dan orang berdosa, Dan makan bersama-sama dengan dia, Dan murid-muridnya, Pada waktu orang farisi melihat hal itu, Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungu cukai, Dan orang berdosa, Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Tetapi orang sakit, Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, Dan bukan persembahan, Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Melainkan orang berdosa, Nah, Di dalam ayat ini, Apa yang coba ditekankan, Bahwa Yesus adalah sahabat yang terhebat, Apa yang membuktikan dia adalah sahabat yang terhebat, Nah, Kalau kita melihat di dalam ayat ini, Ketika Yesus masuk, Selepas dia menyembuhkan, Orang lumpuh ini, Dan dia terus bergerak, Oke, Dan pada waktu dia terus bergerak, Maka dia melihat apa? Si Matius pemungu cukai, Oke, Dia melihat si Matius, Sebagai, Adalah seorang pemungu cukai, Dan Matius ini, Latar belakangnya adalah, Yang tidak disenangi oleh bangsanya sendiri, Oke, Dia digelar sebagai seorang yang pengkhianat, Karena bangsanya sendiri pun dihantamnya juga, Oke, Bangsanya sendiri pun dipuknya juga, Oke, Diambilnya juga cukai yang lebih tinggi, Pada waktu ini, Kerja si Matius ini adalah, Memungu cukai, Jadi dia bekerja dengan orang-orang Roma, Jadi orang-orang Roma ini tidak disengah, Orang-orang Yahudi, Ataupun al-alit horat itu, Mereka tidak suka, Jadi si Matius ini, Adalah orang Lewi, Berbangsa Lewi, Dan dia kerja dengan orang Roma, Bangsa Yahudi kerja dengan orang Roma, Dan dia pula, Apa itu, Cekik orang-orang Yahudi, Jadi, Mereka marah, Karena dia ini, Memungu cukai, Sebab dia duduk di satu jalan besar, Yaitu, Kalau kita melihat sejarahnya ini, Di, Apa di, Heliopolis itu jalan yang besar, Dan menuju kepada Syria, Di sana Matius itu duduk, Dan setiap orang yang mau melalui jalan ini, Untuk pergi ke Syria, Mereka harus bayar cukai, Dan, Orang Roma itu sudah menetapkan cukai, Itu contoh lah, 50 ringgit, Tetapi si Matius ini, Di kampaknya lagi, Oke, Dikasih naiknya lagi, Pigi 150, Jadi dia ambil itu lebih banyak, Maksudnya, Bangsanya sendiri, Dia tidak tengok bangsa, Kau sama-sama aku, Yang penting aku mau gere, Aku gere saja, Oke, Jadi dihantamnya, Dikasih naiknya, Pigi 150, Mungkin lah, Jadi 50 dia bagi orang Roma, Kerajaan Roma, Dan yang selebihnya itu, Masuk kepada pokitnya, Ini yang tidak disenangi, Yang tidak disenangi oleh, Oleh bangsanya sendiri, Dia mengkhianat bangsa, Dan dia juga, Dan dia juga, Memberi cukai kepada nelayan-nelayan, Saya tidak tahulah, Mungkin orang Roma itu, Cuma meminta, Meminta, Apa itu, Cukai, Cukai jalan, Tetapi si Matius ini, Dia mandai-mandai lagi, Wah bagus, Saya kasih kena cukai juga, Kamu yang mau jual ikan, Saya kasih kena, Kamu yang jual sayur, Saya kasih kena, Dan sebagainya, Jadi dia peras, Bangsanya sendiri, Wah, Kalau kita begitu, Macam mana, Kalau kita suku Torah saja, Kita peras, Kita punya bangsa sendiri, Bagaimana, Disukakah dia, Mungkin kita akan kasih pulau, Jadi si Matius ini, Dipulaukan oleh bangsanya, Mereka tidak mau melihat dia, Sebab kenapa, Bangsanya sendiri pun, Digereknya habis-habis, Wah, Jadi ini yang bikin masalah besar, Jadi, Di dalam cerita ini, Sewaktu Yesus, Lalu di sana, Dan dia melihat Matius, Dan dia panggil Matius itu, Untuk, Datang ke rumahnya, Dan lepak, Duduk satu meja, Dan makan bersama-sama dengan dia, Di sini timbul lagi masalah, Dimana orang-orang farisi itu, Tidak senang dengan perbuatan, Perbuatan Yesus, Oke, Dia nampak Yesus makan, Pun dipersoalkan, Kalau kamu lah nampak orang makan, Lepak makan, Macam mana, Oke bahkan, Relax, Biasalah kan, Kita makan, Tapi mereka nampak, Wah dia makan, Itu dipersoalkan, Soal makan saja pun, Diperbesar-besarkan, Kamu pernah terfikirkah, Waktu saya baca petikan ini, Saya sebenarnya terfikir, Kenapa soal makan pun, Mau diperbesarkan, Kamu kalau makan, Lepak duduk sama bishop, Lepak duduk makan sama reverend, Kita perkara biasa bahwa Tuhan, Biasalah, Duduk makan, Lepak nongkrong sama-sama, Betul tidak? Itu perkara biasa, Tetapi bagi mereka itu, Wah, Kenapa dia duduk makan, Dengan orang yang berdosa, Mereka menganggap bahwa, Mereka itu sudah suci, Mereka menganggap diri mereka itu, Sepertinya orang yang, Orang halim lah, Begitu lebih kurang, Jadi saya cuba menyelidiki perkara ini, Ternyata, Di dalam tradisi, Di dalam tradisi, Bangsa Yahudi, Duduk makan itu, Bermaksud, Adalah satu penerimaan, Duduk makan bersama-sama itu, Adalah merupakan satu penerimaan, Apalagi kalau duduk makan itu, Satu meja, Maksudnya, Yesus itu, Menerima, Omongu cukai, Yesus itu menerima, Apa itu, Orang-orang yang berdosa, Itu maksudnya, Itulah, Di dalam ayat ini, Mereka memperbesar-besarkan, Pertanyaan ini, Kenapa dia duduk makan, Kalau dia katakan, Dia itu anak Allah, Bisa mengampuni dosa, Kenapa dia mau duduk makan, Dengan orang-orang yang berdosa, Betul tidak, Nah inilah yang, Cuba ditekankan, Yang cuba untuk, Untuk mau dijadikan isu, Supaya mereka dapat, Mempersalahkan Yesus, Oke, Tetapi, Yesus itu, Sangat luar biasa, Punya pikiran yang sangat, Yang sangat tinggi, Dan, Mereka ingin, Mau mencari, Kesilapan, Kesilapan Yesus, Nah waktu, Saya melihat ini juga, Saya sebenarnya, Ada belajar dua prinsip, Oke, Ada dua prinsip, Yang saya dapat ambil, Daripada, Petika, Daripada, Kisah ini, Yang pertama, Yaitu, Corak pandang, Yesus, Terhadap orang yang berdosa, Prinsip yang kedua, Corak pandang, Ahli-ahli Taurat, Kepada orang-orang yang berdosa, Oke, Nah, Yang pertama, Corak pandang Yesus, Kepada orang yang berdosa, Itu adalah, Belong, Nanti saya akan terangkan, Yang kedua adalah, Belief, Dan yang ketiga adalah, Behave, Dan yang kedua, Corak pandang, Orang-orang Farisi, Itu adalah, Behave, Belief, Belong, Nah, Apa maksudnya, So, Waktu Yesus melihat, Matius, Oke, Dia merasakan bahwa, Matius ini adalah kepunyaannya, Dia merasakan bahwa, Matius ini, Adalah, Ya memang, Dia disisikan, Dia dipandang hina, Dia dipulaukan, Tetapi Tuhan melihat, Belas kasihan Tuhan, Bahwa dia, Adalah kepunyaanku juga, Belong, Dia adalah kepunyaanku, Maka Yesus sanggup, Duduk, Makan untuk, Menerima dia, Sebagai, Sebagai, Apa, Pada waktu ini, Sebagai muridnya, Dan dia duduk makan, Karena dia tahu, Bahwa Matius ini, Adalah, Kepunyaan Tuhan, Dan setelah dia sudah duduk makan, Bercerita dengan Yesus, Matius bercerita, Mengeratkan hubungan, Maka, Si Matius, Dia mula believe, Dia mula percaya, Dia mula membuka hatinya, Dan dia mula dapat menerima, Yesus, Di dalam hidupnya, Dan selepas, Dia sudah membuka hatinya, Menerima, Dan hidupnya, Karakternya, Itu berubah, 90, 360 darjah, Oke, Dimana dia meninggalkan pekerjaannya, Behave, Karakternya, Dia tinggalkan, Oke, Dia tinggalkan, Dan dia, Mengikuti, Mengikut Tuhan, Tetapi bagaimana corak pandang, Apa, Orang-orang parisi, Mereka, Melihat, Wah, Matius, Orang berdosa ini, Pemungu cukai, Dia tidak layak, Tidak boleh didekati, Mereka, Mereka, Lihat Matius, Alerjik, Oke, Mereka melihat, Alerjik, Yesus tidak, Alerjik dengan orang yang berdosa, Amen, Jadi, Sudut pandang, Sudut pandang, Orang-orang, Orang-orang, Alerjik Taurat ini, Mereka melihat, Sikapnya, Wah, Dia ini orang, Berdosa, Pemungu cukai, Tidak layak, Untuk kita dekati, Bagaimana, Mereka bisa percaya, Bagaimana, Mereka boleh, Merasa penerimaan itu, Kalau kita menghakimi, Mereka terlebih dahulu, Ramai, Orang, Di dalam abad, Yang ke-21 ini, Mereka lebih cenderung, Menghakimi seseorang, Bagaimana, Mereka mau mengenal Tuhan, Bagaimana, Mereka mau merasakan, Satu penerimaan, Belum lagi, Kita mau bawa, Kita sudah hakimi mereka, Amen, Dapat nampak, Bagaimana, Yesus mendekati orang itu, Sebenarnya, Secara pribadi, Saya juga bersyukur, Kepada Tuhan, Karena, Ya, Sepertimana yang saya katakan tadi, Dimana misi saya adalah, Untuk memburu orang-orang lama, Dan puji Tuhan, Saya ada pergi melawat, Seorang, Yang orang lama juga, Oke, Saya juga sudah minta kebenaran, Dengan dia, Untuk mengongsikan, Perkongsian ini, Mungkin saya tidak perlu, Beritahu nama dia siapa, Tapi saya sangat bersyukur lah, Oke, Saya sangat bersyukur, Atas, Pertobatannya, Waktu saya lihat, Dia punya baptisan, Wah, Dia dibaptis tahun 1973, 1973 itu, Wah, Bukan alang-alang lamanya itu, Betul tidak, Di St. Patrick sini, Dia dibaptis tahun 1973, Saya pulang rumah, Saya pergi buka, Saya punya buku-buku yang, Satu ratus tahun itu, Saya tengok, Siapa padri waktu itu, Ternyata padri pada waktu itu, Adalah orang putih, Orang lama, Oke, Dan saya mengucap syukur, Karena waktu saya melawat dia, Saya melakukan, Seperti, Sepertimana Yesus memandang, Orang, Saya datang, Dan saya coba mendekati dia, Cerita-cerita, Dan, Setelah itu, Dan dia pun merasa, Selesa, Dan dapat membuka hatinya, Dan saya sangat mengucap syukur, Dimana dia pun juga membuat keputusan, Untuk mau ditetapkan, Oke, Dan hidupnya, Itu berubah, Istrinya, Menelepon saya, Dan dia sangat mengucap syukur, Atas pertobatan ini, Oke, Dan dia, Bertobat, 360 darjah, Berbalik, Kepada Tuhan, Jadi, Ini yang, Yang harus ada, Dalam hidup kita, Ibu Teresa itu, Memberi pesanan, Begini, Kalau kita, Sudah mula, Menghakimi, Kalau kita menghakimi, Orang itu, Terlebih dahulu, Kita tidak akan dapat, Menyampaikan kebenaran, Kepada mereka, Oke, Ini pesanan Ibu Teresa, Kenalkan Ibu Teresa, Jadi, Bagaimana kita bisa, Mendekati orang itu, Kalau kita, Menghakimi mereka duluan, Tidak ada orang, Yang sempurna, Di dalam dunia ini, Saudara dan saya, Kita semua tidak yang sempurna, Itulah, Yesus adalah, Merupakan juru selamat, Yang teragum, Karena dia tahu, Bahawa saudara dan saya, Itu memerlukan, Pengampunan dosa, Yesus tahu, Masalah terbesar kita, Itu adalah dosa, Betul, Yesus mati, Karena dia tahu, Masalah terbesar kamu, Adalah dosa, Masalah terbesar kita, Adalah dosa, Maka Allah, Ingin mau bersahabat, Dengan kita, Allah ingin mau mendekati kita, Allah ingin mau, Supaya kita dekat, Dengan dia, Allah ingin mau, Supaya dia dapat, Merasakan cinta kasih, Umat-umatnya, Nah inilah yang cuba diungkapkan, Di dalam, Di dalam, Ayat ini, Di dalam, Matius, Di dalam ayat yang ke sembilan, Hingga kepada tiga belas ini, Yesus, Adalah merupakan sahabat kita, Tetapi manusia, Yang seringkali, Lari, Daripada, Daripada, Daripada gereja, Ada lagi seorang, Mengatakan kepada saya, Dia katakan, Gerald, Apakah gereja, Masih mau menerima saya, Saya katakan, Eh, Gereja tidak pernah tolak, Oke, Saya ini, Orangnya begini, 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 Apakah gereja ini, Masih mau, Masih mau terima saya, Saya katakan tidak, Datang saja, Karena, Itulah tujuan gereja, Gereja akan menerima, Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak pernah memandang manusia, Tuhan tidak pernah elejik, Dengan orang-orang yang berdosa, Karena itulah tujuan Tuhan, Ingin mau mengembali, Dan, Apa, Datang kepada Tuhan, Untuk diubah, Jadi saya ingin ingatkan, Kepada kita semua, Khususnya, Kepada kita yang, Sudah percaya kepada Tuhan, Khususnya bagi kita, Jemaat-jemaat Tuhan, Biarlah kita menjadi seorang, Yang dapat membawa, Orang kepada Tuhan, Kehadiran kita pada pagi hari ini, Mungkin sekitar 700 orang, Kalau 700 orang ini, Kita membawa satu orang, Untuk, Dalam tahun ini, Cukup satulah kita bawa, 700 itu, Kalau kita tambah lagi dengan 700, Itu sudah berapa? Lebih sudah 1 ribu, Betul? Jadi, Ini tugas siapa? Adalah tugas kita, Kita siapa? Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Kalau saya mengatakan, Siapa percaya Tuhan? Semua kita percaya Tuhan, Betul tidak? Ada ramai lagi keluarga-keluarga kita, Yang mungkin masih tidak dapat datang ke gereja, Bawa mereka, Untuk kembali kepada Tuhan, Dan saya percaya, Ujung tahun ini, Kita dapat penuhkan rumah doa ini, Kita dapat penuhkan rumah doa ini, Apa yang sangat penting, Bahwa kita harus tahu, Itu adalah tanggung jawab kita, Tanggung jawab kita, Bukan tanggung jawab gereja, Bukan tanggung jawab sebagai seorang padri, Ataupun tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, Tapi tanggung jawab bersama, Itu yang cuba ditekankan, Dan inilah, Perubahan Matius inilah, Yang telah diangkat, Namanya, Disemadikan, Menjadi salah satu kitab Injil, Empat kitab Injil, Di dalam Alkitab, Oke, Pertobatannya, Itu sangat luar, Luar biasa, Dan yang seterusnya, Mari kita lihat di dalam poin yang ketiga, Yesus adalah sukacitat terbesar, Oke, Yesus adalah merupakan sukacitat terbesar, Mari kita baca ayatnya dulu, Untuk kita memahami lebih dalam, Satu, Dua, Tiga, Kemudian datanglah murid-murid Yohanes, Kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak, Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita, Selama mempelai itu bersama mereka, Tetapi waktunya akan datang, Mempelai itu diambil, Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa, Nah, Apa yang coba diterangkan, Kalau kita melihat disini, Ada tiga golongan ya, Satu murid-murid Yohanes, Kedua orang-orang farisi, Dan yang ketiga adalah murid-murid Yesus, Disini ada tiga golongan, Yang timbul dalam ayat ini, Nah, Kalau kita membaca lebih mendalam, Memahami ayat ini, Oke, Ternyata sebenarnya murid-murid Yohanes, Ini juga memperhatikan pergerakan-pergerakan Yesus, Oke, Sehingga dia mempersoalkan juga disini, Datanglah murid-murid Yohanes, Kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami, Orang-orang farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak, Jadi kalau kita lihat disini, Ternyata, Orang murid-murid Yohanes ini juga, Sebenarnya mereka tersinggung, Dengan perbuatan-perbuatan, Yang dilakukan oleh Yesus, Oke, Saya rasa, Waktu Yesus makan dengan Matthew, Mengucukai, Dia pun juga tersinggung sebenarnya, Wih kenapa, Karena murid-murid Yohanes ini, Mereka juga berpegang kepada Torah, Mereka juga berpegang kepada Taurat, Oke, Seperti, Alih-alih Taurat ini, Jadi mereka tersinggung, Tetapi, Untuk kita memahami lebih dalam, Mari kita melihat di dalam, Lukas pasal 5 ayat 33, Lukas pasal 5 ayat 33, Mari kita baca sama-sama, Satu, dua, tiga, Orang-orang farisi itu, Berkata pula kepada Yesus, Murid-murid Yohanes, Sering berpuasa dan sembayang, Demikian juga murid-murid orang farisi, Tetapi murid-muridmu makan dan minum, Nah, Ini ayat lebih jelas, Untuk memahami, Apa yang dikatakan di dalam, Matthew 9 ayat, 14 hingga 15, Dia katakan apa, Murid-muridmu sering, Berpuasa, Dia katakan disitu, Orang-orang farisi itu, Berkata pula kepada Yesus, Murid-murid Yohanes sering, Maksudnya selalu, Berpuasa dan sembahyang, Yesus tahu, Yesus tahu, Orang farisi ini, Sembayang itu maksudnya, Bukan saja sembahyang, Maksudnya berdoa, Yesus tahu sebenarnya, Orang-orang farisi ini, Kalau berdoa itu, Kalau kita lihat di dalam, Dalam Injil itu, Ada yang dikatakan, Bahwa mereka itu berdoa, Ingin mau dilihat orang, Oke, Mereka berdoa itu, Di lingkungan-lingkungan, Supaya orang melihat mereka, Berdoa, Ingin mau menunjuk-nunjukkan, Oke, Jadi disitu coba dikatakan, Apa dia katakan, Murid-murid Yohanes sering berpuasa, Orang-orang Yahudi, Kebiasaan orang-orang Yahudi, Mereka selalu berpuasa itu, Seminggu dua kali, Biasanya Isnin dan Kamis lah, Begitu, Selama 24 jam, Jadi ini yang sebenarnya, Yang dia persoalkan, Mereka ingin mau menjerat Yesus sekali lagi, Dia katakan, Sebenarnya, Ayat Lukas ini yang lebih kentara, Yang lebih senang untuk difahami, Tuhan, Kenapa murid-muridmu ini, Tidak pandai puasa, Kami yang sering, Kami sering berpuasa, Seminggu, Seminggu dua kali, Tapi murid-muridmu tidak, Oke, Ini yang cuba, Ditekankan, Orang-orang farisi ini, Nah, Tetapi, Apa kata Yesus, Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah, Apa dia katakan, Sahabat mempelai laki-laki, Berduka cita, Selama mempelai itu, Bersama-sama dengan mereka, Nah, Dapatkah, Maksudnya, Berduka cita di sini, Alih-alih Taurat, Ataupun, Orang-orang Yahudi, Mereka seringkali, Apa itu, Mengaitkan, Di dalam ibadah, Berpuasa itu, Sepertinya, Berduka cita, Oke, Di saat mereka berduka cita, Kita tidak akan, Bagi mereka, Mana mungkin kita boleh, Berpuasa, Kalau kita bersuka cita, Oke, Tapi mereka kaitkan, Bahwa, Puasa itu, Terkait dengan, Duka cita, Itulah, Yesus katakan di sini, Dapatkah, Sahabat mempelai laki-laki, Berduka cita, Selama mempelai itu, Bersama dengan mereka, Yesus berada, Bersama-sama dengan mereka, Menjalankan pelayanan, Buat apa mereka, Mau berduka cita, Betul tidak, Buat apa mereka, Mau puasa, Ada Yesus di situ, Apa mau puasa, Sama-sama mereka, Dan, Ayat ini, Diteruskan lagi, Dia katakan, Tetapi, Waktunya akan, Akan datang, Mempelai itu, Diambil dari mereka, Maksudnya, Akan ada waktunya, Yesus itu, Akan disalibkan, Di atas kayu salib, Dan, Pada waktu itulah, Mereka akan berpuasa, Pada waktu itulah, Mereka berduka cita, Pada waktu itulah, Mereka ber, Berpuasa, Ini yang coba, Diterangkan Tuhan, Tetapi, Waktunya akan, Apa, Akan datang, Mempelai, Itu diambil, Dari mereka, Dan pada waktu itulah, Mereka ber, Berpuasa, Nah, Ini yang coba, Dibawa satu, Ini adalah merupakan, Satu pelajaran yang baru, Yang coba dibawa, Yesus kepada, Bangsa Yahudi, Dan mereka tidak dapat terima, Tidak dapat terima, Perkara ini, Bahwa, Yesus itu, Dan murid-muridnya, Datang ke sana, Itu ada, Merupakan satu, Sukacita besar, Oke, Itu sukacita besar, Sebenarnya, Buat apa, Mereka mau berduka, Dan setelah, Kalau kita melihat, Penyaliban Yesus, Setelah mereka sudah, Apa, Berkabung, Waktu Yesus disalibkan, Mereka sudah berkabung, Mereka berpuasa, Dan tiga hari, Yesus sudah bangkit, Daripada antara orang mati, Dan Yesus kembali, Apa dia katakan, Dia ibaratkan dirinya itu, Sebagai apa, Mempelai laki-laki, Dia datang kembali, Sukacitalah, Betul tidak, Bergembiralah, Yesus datang, Dia sudah mengalahkan maut, Betul tidak, Kan kita harus bersukacita, Tetapi ramai orang lagi, Yang masih tidak mengerti, Dan masih lagi, Tidak dapat merasakan, Sukacita itu, Nah itu yang, Coba ditekankan disini, Ini adalah merupakan, Satu pengajaran, Ataupun satu, Ya lah, Boleh dikatakan, Pengajaran yang baru, Tetapi tidak dapat diterima, Oleh orang-orang, Orang-orang farisi, Tidak dapat diterima, Dan Yesus menggambarkan, Kedua ini, Ada disini, Dia ada gambarkan, Mengenai anggur baru itu, Dia menggambarkan, Kehidupan ini, Seperti anggur baru itu, Dia katakan, Anggur baru, Yang apa, Dia katakan, Kalau kita simpan, Di dalam kantong, Yang tua, Dia akan pecah, Tetapi, Kalau kantong itu, Anggur itu, Dia baru, Dan dimasukkan, Anggur yang baru, Maka kantong itu, Tidak akan pecah, Dia gambarkan, Perkara ini, Seperti begini, Sewaktu saya baca ini, Saya juga ambil tahu, Bagaimana kantong yang, Sebab kantong itu, Yang mereka kenali adalah kirbat, Itu dibuat daripada kulit kambing, Dan susah mau pecah, Dan saya berpikir, Bagaimana boleh pecah, Oke, Ternyata, Anggur yang baru itu, Apabila diletak ke dalam, Dia akan menghasilkan gas, Yaitu CO2, Kalau tak silap saya, Itu karbon dioksida, Oke, Dia akan menghasilkan, Karbon dioksida, Dan karbon itulah, Yang akan memecahkan, Kantong itu, Kalau kantong itu, Bukan kantong yang baru, Jadi, Kalau dimasukkan ke dalam, Kantong yang baru, Biarpun anggur itu, Membebaskan gas, Dia tetap akan utuh, Dan dia akan tetap terpelihara, Dan dia tidak akan pecah, Hidup kita itu, Seperti kantong ini, Oke, Yesus mengajar, Tetapi hidup kita, Masih ramai lagi, Di antara kita, Yang masih tidak, Yang masih mau hidup, Di dalam amalan-amalan, Hidup lama, Dan tidak dapat menerima, Ajaran-ajaran yang baru, Oke, Kita tidak dapat menerima, Maka hidup kita itu, Tidak dapat diubah, Tetapi apabila kita, Hidup kita sudah diubah, Dan apabila firman Tuhan itu masuk, Maka hidup kita, Firman itu, Akan terpelihara, Akan menjadi kuat, Di dalam hidup kita, Dan inilah, Yang akan menjadi cermin, Kepada orang-orang yang ada di luar, Dan Yesus menggambarkan, Bahwa, Yesus adalah merupakan, Salah satu sukacita yang terbesar, Apabila Tuhan datang ke dalam hidupmu, Itu merupakan satu sukacita yang terbesar, Dalam hidup kita, Nah, Apa yang sangat penting, Apa pelajaran yang dapat kita lihat, Bahwa Yesus adalah merupakan, Juru selamat kita, Juru yang teragung, Juru yang, Luar biasa, Yang dapat melihat jauh, Ke dalam hidup kita, Sebelum saya, Terakhiri khutbah saya, Pada pagi hari ini, Coba kita lihat, Dalam hidup kita, Coba kita lihat, Apakah kita, Itu sudah siap, Untuk menjadi seorang yang dipakai untuk Tuhan, Untuk membawa orang kembali kepada Tuhan, Untuk melihat keperluan-keperluan yang ada di luar, Untuk melihat keperluan hati jemaat kita, Yesus mengetahui, Apa keperluan kamu, Yesus tahu, Apa keperluan kita, Yesus tahu, Apa kebutuhan hati kita, Maka Yesus mengatakan, Kepada orang lumpuh ini, Dosa mu sudah diampuni, Dan ini adalah, Kebutuhan setiap manusia, Bahwa mereka ingin disembuhkan daripada dalam, Kita tidak hanya mau memperlihatkan, Apa yang ada di luar, Ramai manusia itu seperti orang farisi ini, Yang ingin, Yang hanya mau memperlihatkan, Apa yang ada di luar, Tetapi tidak memperlihatkan, Apa yang ada di dalam, Mereka berlindung, Di sebalik, Kehidupan, Yang mereka anggap, Bahwa setiap persembahan-persembahan, Yang mereka lakukan, Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah suci, Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah, Sudah yang menjadi orang yang benar, Apa kata firman Tuhan, Aku hanya memerlukan belas kasihan, Bukan persembahan, Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini, Persembahan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, Bukanlah bermaksud Tuhan tidak memandang persembahan, Persembahan itu juga yang dilakukan di dalam Taurat, Orang-orang lewi, Tetapi, Mentaliti orang-orang farisi, Mereka menganggap, Kalau mereka sudah melakukan amal-amal ibadah, Mereka sudah menjadi suci, Mereka sudah menjadi orang benar, Dan mereka tidak harus mendekati, Orang-orang yang berdosa, Ini satu pemahaman yang salah, Kalau kita melakukan ibadah-ibadah kita, Penyembahan kepada Tuhan, Tetapi kita juga mempunyai belas kasihan, Ini jauh lebih baik, Itulah kata Tuhan disini, Aku tidak menginginkan persembahanmu, Aku inginkan belas kasihan, Karena dengan belas kasihanlah, Maka kita akan ringan tangan untuk menolong orang, Dengan belas kasihanlah, Maka kita dapat tergerak untuk membawa orang, Kalau kita, Punya, Sekadar kita melakukan, Amal-amal ibadah kita, Wah kita datang ke gereja, Setiap minggu, Kita berdoa, Kita berpuasa, Kita datang ibadah-ibadah persekutuan yang lain, Tetapi kalau kita tidak ada belas kasihan, Kita tidak dapat-dapat membawa orang itu kepada Tuhan, Itu tidak ada artinya, Tetapi, Kalau kita rajin ibadah, Kita berdoa, Kita berpuasa, Kita melakukan amal-amal ibadah, Yang ditentukan oleh Tuhan, Tetapi kita mempunyai belas kasihan, Itu jauh lebih bagus, Itu adalah bonusnya, Dan inilah yang kita inginkan, Bagaimana Yesus melihat orang yang berdosa, Mari kita tenang di hadapan Tuhan, Dan kita aminkan firman ini, Melalui lagu ini, Biarlah lagu ini menjadi satu lagu respon bagi kita, Sebelum kita mendekat meja Tuhan, Sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, Akui dia, Bahwa dia adalah juru selamat yang teragung, Terima kasih telah menonton!